Tapi jangan dianggap mencintai istilah tangga itu boleh, nah ini yang bahaya Al-Quran Al-Fatihah 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 jangkul digantai jangan dilepaskan dan tidak ada cara antar tapi kalau Allah menggunakan kata atau huruf lang li memang bersama tapi masih ada cara dan tidak digantai itu li di Alhamdulillah saya berangkat ke sekolah dengan jangan diaktikan untuk dengan teman-teman saya hanya memang bersama tapi enggak digantai pokoknya ngobrol bareng tadi dari mana sahurunya dimana sahurunya pakai apa bersama tapi enggak ada gandeng hanya lain-lain ketika Allah menggunakan kata ma'adha kuilal dan madrasah ma'adha kuil saya berangkat ke sekolah bersama kawan-kawan saya berarti masih ada jarak jauh mungkin 20 cm mungkin juga 50 cm atau satu meter dan sebagainya ini rahasianya Allah jadi sampai kapanpun Allah itu dekat dengan kita sampai kapanpun doa-doa antara anak dengan orang tua atau orang tua pasti dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini rahasianya makanya Allah mengatakan wabil wali jayni ihsana kepada orang tua harus berkuat bagi gandeng orang tuanya jangan malu terhadap orang tua kita yang pertama cinta dunia itu suatu kegelapan sedangkan yang bisa menerangi kegelapan itu adalah dengan ketakwaan-ketakwaan yang kita dihidupkan bekerja silahkan tapi bawalah Allah sertakan Allah setiap pekerjaan kita dengan cara apa di tata niatnya terlebih dahulu sebelum kita berangkat pekerjaan kita tanya atau di setelah pekerjaan kita kita sertakan Allah dengan cara apa lebih banyak mengucapkan kalimah kalimah toy toy yibah jadi misalkan kita sedang ngetik di laptop kita mengerjakan tugas paling tiga di dalam diri kita memperbanyak istighfar saya seringkali mengajak teman-teman santri atau teman-teman mahasiswa cobalah kemudian kalau kita bermain game atau main skak atau main apapun itu kita sertakan kalimah-kalimah toy yibah kita main skak misalkan jatuh ketika mau melangkah ucapkan bismillahirrahmanirrahim mau makan permisi ya Alhamdulillah Alhamdulillah ketika dimakan Astaghfirullah Allah Allah jadi apapun kondisinya bagaimanapun kondisinya kita libatkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri kalau kita sudah dibatkan Allah kita sertakan Allah maka apabila kita mau berbuat keburukan itu ada remnya ada kontrolnya kita mau mencuri uang kantor atau korupsi uang kantor oh jangan Astaghfirullah Allah maaf ya Allah Allah maaf maaf Astaghfirullah jadi beristighfar Astaghfirullah Astaghfirullah tidak jadi sebab ada kontrolnya ada takwanya beda lagi dengan los-losan tidak ada takwanya sekarang Masya Allah ya seperti itu kondisi saat saat ini yang ada mulai dari tingkat yang paling kecil tingkat RT tapi sekalipun mohon maaf itu sudah tidak mengenal lagi yang namanya free itu susah laisel fulus mamfus itu bener memang tidak ada uang ya susah mafil fulus kemfus kemfus tidak ada duit ya kempes kempes akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa uang segala-galanya tapi jangan diperbudak oleh uang Allah maaf yang kedua dan yang pertama cinta dunia yang kedua yang menyimpatkan kegelapan adalah wadlandu gulmatun dosa itu adalah suatu kegelapan wassirojulahu attaubah sedangkan yang bisa menerangi adalah tau taubah seringkali tanya para jamaah semuanya itu apakah taubah itu dengan istighfar saja sudah cukup saya jawab sebenarnya cukup namun alakah lebih bagusnya ketika istighfar itu disertai dengan hamdarah istighfar itu akan mengingat-ingat masa lalu kita yang terjadi apa semakin lama akan semakin merasa rendah kadang kita tuh merasa semakin apa ya gak pede kurang pede jadi astagfirullahaladzim ingat dosanya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nangis ingat masa lalu dia menangis dia susah sedih nah yang bisa membuat masa depan itu bahagia apa hamdallah syukur setelah beristighfar alhamdulillah ya Allah aku masih memberikan kesempatan untuk hidup alhamdulillah ya Allah aku sehat hari ini aku kuat hari ini aku bisa hari ini dengan hamdallah jadi tidak cukup dengan istighfar apa yang terjadi minder kurang pertanyaan diri ingat masa lalunya dia nangis di jalan dia ingat masa lalunya nangis lagi ketemu dengan temannya dia ingat masa lalunya dia susah tapi dia balik kita bangkitkan jiwa kita kita bangkitkan emosi kita dengan cara memperbanyak alhamdulillah syukur kepada Allah sama seperti ini kebetulan saya itu kalau malam ahad ngisi di Al-Viktor Samune Turu Samune Turu kalau hari Rabu siang biasanya di SAS FM baik suara al-akbar Surabaya itu kajian di kontemporer nah disitu sering banyak yang tanya yang tanya pula teman-teman ini apakah ketika kita beristighfar itu dosa kita akan diampuni oleh Allah yakin harus yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita tidak yakin yang terjadi adalah perasaan yang semakin hari semakin tenggelam harus yakin harus optimis bahwa Allah itu maha khufurun rohim Allah maha pengampun tapi yang perlu dicatat adalah jangan sekali-kali mengulang kesalahan yang sama kalau sudah dimaafkan oleh Allah ya jangan dilahir lagi contoh contoh jadi sampai dalam hadis dikatakan apa itu di dalam dunia ini ada tiga hal yang bebas dilakukan tapi ada batasannya diantaranya adalah mencintai siapapun itu boleh mencintai apapun di dunia ini boleh tapi batasannya nanti fa'inna kamufa kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi kita akan berpisah dengan sesuatu yang paling kita cintai tapi jangan dianggap mencintai istri retangnya itu boleh nah ini yang bahaya loh ini Pak Ali tadi mencintai siapapun boleh istri retangnya kan juga boleh ya bukan bukan kiri konteksnya mencintai suami kita mencintai istri kita mencintai harta kita boleh silahkan close goal gak rewel tapi yang perlu diingat fa'inna kamufa haribun suatu saat kita akan berpisah dengan sesuatu yang paling kita cintai cinta jabatan silahkan cinta harta boleh cinta istri kita harus cinta anak-anak harus malah tapi yang perlu diingat siapkah kita berpisah dengan mereka-mereka yang kita cintai kalau tidak siap nah ini yang paling bahaya sebab di dunia ini tidak ada yang tidak ada yang langgeng yang kekal tidak ada semuanya pasti ada batasannya di setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan di setiap ada yang namanya kesehatan pasti ada sakit suatu saat pasti akan ada tapi yang perlu diingat apakah antara sakit dengan sehat ini lebih lama yang mana kalau lebih banyak kesehatan kita mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah bagaimana caranya komunikasikan segala masalah kita kepada Allah contoh di sebelum sholat kita tak dulu niat ya Allah yang aku cari bukan surga aku tidak mencari pahala yang aku cari hanya ribu selesai tidak tidak tarik nafas mengapa tarik nafas fungsinya adalah untuk memfokuskan pikiran kita ke dalam satu titik pikiran kita harus mengidul supaya pikiran tidak kemana-mana fokuskan dalam satu titik bagaimana caranya tarik nafas atur nafas setelah selesai ya Allah aku mau sholat yang aku cari hanya ribu tidak tidak nafas Allah karena adanya gerakan seringkali pikiran ini berubah fokus kita berkurang sebelum baca doanya tarik nafas lagi fokuskan dalam satu titik setelah fokus sudah ketemu dalam satu titik ketemu sama Allah lanjutkan doa kita misalkan Allahumma 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 terserah silahkan fatigha baca surat setelah baca surat komunikasi dengan Allah ya Allah aku boleh surat ya ya Allah ya silahkan begini ya Allah anak pertama saya usianya sudah 26 tahun ya Allah belum menikah ya Allah oleh karenanya ya Allah carikanlah jodoh yang terbaik untuknya kriteria saya seperti ini ini sampaikan saja Allah itu senang yang seperti itu padahal dalam kitab-kitab dimanapun yang saya jumpai mesti digatakan as-salah di makna doa sholat itu artinya adalah doa harapan-harapan kita tapi kalau sholat hanya sebatas rutinitas atau aktivitas saja maka artinya tidak ada doanya tetap digabungkan oleh Allah tetapi cara komunikasi kita berburan tapi minta maaf ini jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa tidak lupa karena tidak terima kasih maka tidak salah ini dilakukan ketika sholat sendiri di rumah sholat sholat juhat sudah kompensi dengan Allah Ya Allah, saya punya masalah Masalah saya satu Masalah saya dua Yang ketiga, Allah itu lebih semuanya Seperti itu Kalau sudah selesai oleh karenanya Ya Allah Berikanlah kesehatan kepada aku Ya Allah Lutut saya ya Allah, lutut Lutut saya, sehat Allahumma sehat, sehat Waras, waras, seger Ya Allah Untuk ibadah kepada aku Supaya kuat Yang bisa menguatkan diri kita Yang bisa memenangkan diri kita, itu kita sendiri Kasih sugesti dalam diri kita Ya Allah, saya sehat, saya sehat, saya kuat Saya tidak apa-apa Ya Allah, saya tidak apa-apa Tapi kalau kita mengatakan Saya sakit Ya Allah, lama Tidak sembuh-sembuh, lo kan sakit Ya sakit beneran Maka sugesti diri kita sendiri Bagaimana caranya itu tadi Kuat, kuat, sehat, sehat Saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa Saya bisa kok Ya Allah, dan saya pasti Jadi hal yang terbaik Ya Allah Itu disampaikan Setiap ganti gerakan sholat Saya akan mengatakan sholat bima'at doa Sholat itu artinya adalah harapan Harapan, harapan, atau doa Doa, doa, doa Saya akan mengatakan ini adalah kerajaannya Allah Ini kerajaannya Allah Di sini pasti ada pintu gerbang kerajaan Allah itu yang namanya raja Mesti ada di ruang utama Di kerajaan di ruang utama Ketika masuk ke gerbang utama Ada penjaga di sini Mau cari siapa? Mau cari Allah Silahkan masuk Ada pintu utama di sini Cari siapa? Mau cari Allah silahkan lurus Mau ke ruang utama ada pintunya lagi Mau cari siapa? Mau cari Allah Mau ke ruang utama Allah Silahkan masuk Begitu ketemu sama Allah Dalam satu titik itu Lafalkan doa-doa Bagaimana caranya? Tarik nafas lagi Tarik nafas di sini Masuk lagi di sini Tarik nafas lagi Cari di sini Begitu sudah ketemu satu titik Enak perasaannya Lafalkan doa-doa Gak mungkin kemudian Jika kita ketemu sama Allah Minta sama Allah Di depan pintu gerbang Kita sudah teriak-teriak Ya Allah Kau ingin ketemu ya Allah Cari malaikat Sapa dirimu? Kau ingin ketemu? Masuk saja Gak usah teriak-teriak di depan Allah sudah menunggu di sini Itu caranya supaya kita Salat bahagia Khusuk insya Allah Tahajud satu jam Dengan cara seperti itu Gak terasa nanti Gak terasa Insya Allah gak terasa Silahkan nanti diberapakan di rumah Jujudnya sungguh ini Ini mau lah semenit Jadi bapak yang beli bubuk Buka apa tak bubuk Senggol-senggol Aku ingin sholat Insya Allah bisa Satu jam bisa Tidak terasa Sakit-sakit akan hidup Insya Allah Yang kedua Dosa adalah suatu kegelapan Dan lampu pentenaminya adalah Tau Tau bahan Perbanyak membaca istighfah Namun jangan lupa Imbangi juga dengan Yang ketiga Yang ketiga Kubur itu adalah kegelapan Dan lampu penerangnya adalah Bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mungkin ada pertanyaan Mengapa Sampai ada Habis yang mengatakan Siapa-siapa yang Mengucapkan La ilaha illallah Pada akhir Hayatnya atau ajalnya Maka dia akan masuk Surda Ternyata begini apa Saya pernah baca sebuah Buku Saya lupa memaham Namanya Di dalam Huruf Lam dan Rok Lam dan Rok Ujung lidah kita itu Menyentuk atas gigi Atau langit-langit atas Atasnya gigi Kalau misalnya ini gigi Kita mengetuk disini Lam Rok juga demikian Ujung lidah Menyentuk atas Semakin sering Ujung lidah kita Menyentuk langit-langit Itu bisa mengurangi Rasa sakit Makanya ketika kita sakit Yang bagus Memperbanyak Kalimat Yang ada huruf Lamnya Contoh Allah Allah itu tadi kata Al ilah Ada dua lam Jadi Allah 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 Insya Allah Rasa sakit akan berkurang Apalagi Agak panjang lagi La ilaha illallah Sudah berapa lam Di situ Lam dan roh Tapi rata-rata Lamnya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Semakin sering tersentuh Langit-langit yang atas Rasa sakit semakin terkurang Tapi ingat Jangan disiasati Ya Allah Kalau begitu Saya ucapkan La 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 Ya bukan gitu Bukan ya oke Daripada enggak Mengucapkan kalimat Taibah sama sekali Nyanyi Tuh La 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 Ya tak enggak sakit Akhirnya Tetap Huruf lam itu Kita rangkai Menjadi kalimat-kalimat Yang bagus Minimal Allah Kalau sakit Allah 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 Makanya benar Ketika Mencambut nyawa Malaikat Mencambut nyawa Manusia Kemudian kita Memperbanyak kalimat Taibah Yang ada huruf Lamia Atau La ilaha illallah Tadi Insya Allah Tidak terasa Mengapa tidak terasa Tadi rahasianya Sebab Lamia Ujung lidah kita Menyentuh Hal lain Itu rahasianya Nah hal ini Kalau tidak Dibiasakan Susah Tidak mungkin Kemudian Kita tidak pernah Mengucapkan kalimat Taibah Begitu sakit Langsung kita ingat Ya Allah Susah Karena lidah itu Bergantung Kebiasaan Benda kita Jatuh Jatuh Astaghfirullah Berarti Berarti Terbiasa Mengucapkan kalimat Taibah Atau Inai La ilaha illallah Terujuk Berarti Lesannya Terbiasa Mengucapkan kalimat Taibah Tapi Kalau Spontan Setelah montoran Adanya Yang nyerempet Dari belakang Langsung Mesuk Suh Misalnya Maaf Ya Maaf Suh Misalnya Berarti Lesan Ini Seringkali Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang kotor Coba Dilihat Putra Putri Kita Lebih banyak Mana Suhnya Atau Allah Kira Kira Yang Kalau Kebiasaannya Misalkan Banyak Suhnya Oh Harus Dirubah Harus Seringkali Memperbanyak Kalimat 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 Itu Dibiasakan Secara Spontan Secara Otomatis Nanti Akan keluar Dengan Sendirinya Karena Terbiasa Terbiasa Seolah Jamaah Subuh Enggak Jamaah Juga Enak Sebab Terbi Terbiasa Allah Masjali Allah Muhammad Saya ulang Kupur Adalah Kegelapan Dan Lampu Penerangnya Adalah Saya percaya Bahwa Sisa Kupur Itu Ada Apa Mungkin Bahwa Sisa Kupur Itu Ada Walaupun Habis Hujan Coba Ketika Kita Kemakam Misalkan Kemakam Kita Gantilah Satu Jenggal Masukkan Tangan Kita Dalam Tanah Kira Kira Hidrat Atau Tidak Rata Anget Berbeda Dengan Kebun Adem Tapi Kalau Di Area Pemakaman Tangan Dimasukkan Satu Jenggal Rasanya Anget Itu Masih Satu Jenggal Bagaimana Kalau Kemudian Dalamnya Seperti Tinggi Manusia Oh Tampak Patas Lagi Saya Berapa Kali Masuk Kelian Kupur Untuk Mengkumpulkan Jenazah Rasa Lemes Setelah Itu Keluar Kayak Apa Mungkin Yang Pernah Merasakan Yang Pernah Lama Itu Akan Terasa Kayak Energi Itu Berkurang Kayak Tersedot Berkurang Setelah Keluar dari Liang Lahat Itu Romos Mesti Keringat 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 Soalnya Energi Berkurang Mengam Berkurang Sebab Disitulah Ada Siksa Siksa Pukul Padahal Itu Kita Masih Hidup Apalagi Ketika Kita Meninggal Deni Yang Bisa Merasakan Itu Adalah Orang Yang Meninggal Ini Hanya Contoh Saja Coba Misalkan Kalau Pengen Saya Tak Mempraktikkan Terkata Masukkan Tanah Walaupun Setelah Hujan Masukkan Nanti Kita Terasa Agak Anget Ada Yang Panas Tapi Jangan Kemudian Dijadikan Tolak Okur Mohon Maaf Saya Tes Kuberan Mbah Saya Disiksa Apat Tidak Panas Disiksa Nanti Ada Matam Orang Lain Lagi Masukkan Lagi Api Ini Bukan Sebuah Patokan Ini Contoh Saja Bahwa Siksa Kuber Itu Memang Benar Benar Ada Ada Yang Keempat Akhirat Adalah Kegelaman Akhirat Kegelaman Sedangkan Penerang Yang Adalah Amal Amal Sali Saya Sering Ditanya Lagi Sama Teman Teman Ada Iman Ada Islam Apakah Jaminan Apakah Menjadi Sebuah Jaminan Orang Yang Ibadahnya Bagus Amal Soalnya Juga Bagus Tidak Ketika Kita Mampu Menggabungkan Antara Iman Dan Juga Islam Maka Muncullah Yang Namanya Ihsan Kalau Hanya Islam Saja Tidak Dipekali Dengan Iman Alias Tidak Ada Ilmunya Sama Saja Atau Hanya Limut Teori Saja Praktiknya Kurang Ihsan Jelas Kurang Maka Ihsan Itu Penggabungan Antara Iman Dan Juga Islam Iman Islam Ihsan Coba Dilihat Surat Al-Anfal Ayat 2 Al-Anfal Ayat 2 Yang pertama Iman Wujud Iman Itu Adalah Dukinallahu Wajilat Huluhum Kalau Disebutkan Lahvat Lahvat Allah Kalimah Kalimah Allah Artinya Berketah Wa Idhat Tuliyat Alayhim Ayat Kalau Dibacakan Ayat Ayat Al-Quran Zadat Um Iman 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 Berarti Dalam diri kita Punya Iman Yang Kuat Kalau Ada Baca Al-Quran Yang Bagus Kok Kita Malah Ada Seterum Berarti Iman Kita Lemah Kalau Ada Bacaan Bagus Seksudas Misalkan Bacaan Bagus Iram Enak Setrum Enak Bacaan Didengarkan Enak Masuk Dalam Berarti Iman Kita Buat Setrum Kita Buat Kalau Sudah Punya Iman Apa Itu Islam Diantaranya Al-Ladina Yubrimu Nesolah Diantaranya Adalah Melaksanakan Sholat Kalau Iman Sudah Dapat Islam Dapat Tapi Diantaranya Sholat Maka Yang Netika Apa Itu Yusan Yuki Muna Mimmar Zarnah Yun Fikun Yaitu Diantaranya Orang-orang Yang Menginfakkan Hartanya Untuk Orang Lain Mengorbankan Dirinya Untuk Orang Lain Untuk Kebahagiaan Orang Lain Inilah Yang Dinamakan Dengan Amal Sholeh Dia Berkorban Untuk Orang Lain Amal Sholeh Kalau Demikian Kata Allah Mereka Orang-orang Yang Hakikatnya Beriman Atau Yang Beriman Dengan Sepenuhnya Kalau Demikian Iksannya Dapat Kata Allah Muin Naha Tadi Lahum Darojatuna Indar Robihim Al-Anfal Ayat 2 3 Lahum Darojatuna Indar Robihim Akan Diantat Derajatnya Oleh Allah Yang Kedua Akan Diampuni Semua Dosa Dosa Yang Ketiga Hartanya Rizkinya Akan Dimuliakan Oleh Oleh Ini Jaminan Ketika Kita Melaksanakan Amal Sholeh Tapi Kalau Hanya Iman Saja Islam Saja Belum Mendapatkan Tiga Hal Yang Mendapatkan Tiga Hal Siapa Kamu Punya Sejati Itu Yang Sudah Ihsan Yang Sudah Amal Amal Sholeh Allah Muhammad Nah Saya Kepas Lagi Lahum Darojatuna Indar Robihim Derajatnya Akan Ditinggikan Oleh Allah Diangkat Oleh Allah Derajat Itu Kalau Boleh Saya Artikan Kebahagiaan Merasa Bahagia Dalam Menghadapi Kehidupan Merasa Senang Di dalam Menghadapi Cobaan Dari Allah Itu Derajat Itu Pangkat Kedudukan Kemudian Jabatan Dalam Pekerjaan Itu Bukan Derajat Malah Cobaan Dalam Kehidupan Derajat Itu Bahagia Dalam Hati Setiap Manusia Punya Potensi Derajat Punya Potensi Bahagia Tinggal Kita Asah Kebahagiaan Kita Semakin Sering Bahagia Semakin Syukur Kepada Derajat Berarti Bahasa Jawah Senang Yang kedua Diampuni Oleh Allah Berarti Hantinya Tentram Senang Tentram Yang ketiga Rizkinya Dimuliakan Oleh Allah Allah Tidak Mengatakan Rizkin Kasir Yang Banyak Tidak Tapi Karim Rizkinya Dimuliakan Oleh Allah Setiap Kebutuhan Hidupnya Dipenuhi Oleh Ada Masalah Keselesaikan Oleh Allah Maka Senang Tentram Yang ketiga Ayam Jaminannya Berarti Orang Yang amal Soleh Nanti Senang Tentram Ayam Gampangannya Gitu Nanti silahkan Dicek Al-Anfal Ayam Dua Dan Diga Saya Lenggak 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 Was Sirotu Dulmatun Yang Terima Sirot Itu Adalah Kegelapan Sirotu Jembatan Jembatan Sirot Al-Mustakim Was Sirotu Al-Yakim Dan Lampu Pentang Yang Adalah Keyakinan Bapak Yakin Pak Alim Katanya Jembatan Sirot Al-Mustakim Itu Rambut Dibelah Dibagi Tujuh Lenggak Ketok Rambut Jek Ketok Ya Menurut hadisnya Seperti itu Tapi Kalau kita Yakin Dengan Amal-Amal Soleh Kita Yakin Dengan Komunikasi Dengan Allah Yakin Dengan Kebaikan Kita Insya Allah Kita Kita Mudah Melewati Jembatan Sirotol Mustakim Itu Harus Dengan Yakin Tapi Kalau Tidak Yakin Tidak Bisa Saya Itu Pernah Ibu Pelatihan Saya Lupa Badan Apa Ada Seorang Ibu Ibu Perempuan Kurang Lebih Usia Usia 60an Disuruh Mematahkan Pensil Menggunakan Jari Satu Jari Jadi Pensil Diselitkan Di Jari Tengah Katanya Trainernya Ibu Coba Dipatahkan Kata Ibu Tadi Mohon Maaf Sakit Langanku Bisa 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 Buk Tidak Sakit Tidak Tidak Dicoba Lukan Tidak Bisa Dikasih Suggesti Sama Trainernya Tadi Ibu Ucapkan Dalam Diri Ibu Saya Bisa Saya Bisa Saya Pasti Bisa Saya Bisa Saya Bisa Saya Mampu Dipatah Tidak Patah Ditanya Ibu Sakit Tidak Kira Tidak 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 Ada Suggesti Ada Keyakinan Setelah Dicoba Dual Dua Pensil Sekarang Dua Pencil Umur 60 An Saya Lihat Soalnya Ada Gerontan Di Wajah Tidak Mulai Mengutih Dua Pensil Dipatahkan Sama Ibu Tua Tadi Ya Wanya Agak Ragu Ya Tidak 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 Dicoba Lagi Aduh Kesakitan Suggesti Suggesti Pelan Pelan Patahkan Sakit Tidak Sakit Jadi Apa Yang Terpenting Adalah Yakin Kalau Kita Tidak Yakin Tidak Akan Ada Jalan Keluarnya Maka Bangunlah Keyakinan Dalam Diri Kita Saya Ulang Lagi Yang Pertama Cinta Dunia Itu Gelap Penerangnya Adalah Tawa Dosa Adalah Kegelapan Lampu Penerangnya Adalah Taubat Kubur Adalah Kegelapan Lampu Penerangnya Adalah Lapat Lailaha Ilongo Muhammad Rasulullah Akhirat Adalah Kegelapan Lampu Penerangnya Adalah Amal Soleh Sirot Al-Mustakim Adalah Suatu Kegelapan Dan Lampu Penerangnya Adalah Keyakinan Keyakinan Yang Kita Membiki Ada Pertanyaan En En Tidak Ada Ada Tidak Ada Oke Kita Lanjut Pikir Semoga Semua Semoga Yang Sakit Cepat Disembuhkan Oleh Allah Semoga Kita Semuanya Dikaruniakan Anak Anak Duri Yang Solih Semuanya Semoga 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 Semuanya Engkau Berikan Kekuatan Untuk Bisa Berapa Solih Lebih Selama Semoga 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 Terima Yang Kami Cari Bukan Surga Yang Kami Cari Hanya Bental Awak Al-Fatiha Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 yang menikmati yang menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati